Intro Balik lagi bareng gue Arya Dan Andy Dan sekarang kita mau ngomongin film-film yang seru buat ditonton sambil rebahan Seperti biasa No One Will Save You Yoi banget Ini kayaknya minggu ini lagi minggu-minggu banyak film science fiction nih gila Kalau kalian sempat lihat posternya pasti udah tau lah ya ini cerita tentang alien Kirain tentang Mr. Bean Ya elah Posternya Keliatan Orang tua Dan karakter utama kita adalah seorang gadis bernama siapa ya Brin Dan dia itu hidup sendiri di rumah yang sangat terpencil Iya 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 Sudah terpencil rumahnya besar Enak sih Gak sih Kalamannya gede Bodo amat Ada apa Danau ya Iya Enak banget asli Enggak Enggak Taku sih gak mau Sampai suatu hari dia bangun Lihat di tamannya ada kayak crop circle gitu Iya 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 Ini kayaknya science fiction yang bener-bener low profile ya Maksudnya gak yang bombastis banget gitu Karena itu tadi Karakternya satu doang Karakternya sendirian Jarang ngomong Iya Dan ya kayaknya emang gak ada ngomong di film ini ya Katanya sih sepanjang film ini hanya ada delapan dialog Dan dialog pertamanya dimulai setelah film berjalan satu jam Nah Gila Gila gak tuh Film ini tuh ya lebih quite place daripada film quite place Harusnya gak ngomong Karakter Brin ini yang diperankan sama Kathleen Deverry ini emang udah acting lewat ekspresi aja Iya tapi gila sih Iya Dia bukan karakter yang bisu kagak gitu Cuman emang gak dikasih dialog aja gitu Iya 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 Lagian kan dia di rumah sendiri ya Mau ngomong sama siapa Iya gak ngomong sendiri gitu ya Atau gak ada Omongan dari dalam otak kayak Oh iya iya Sambil matanya gini-gini ya Aku mau ngawain ya hari ini Kayaknya aku mau ngegambar gitu Gak ada kayak gitu Jadi bagusnya ya fokus gitu disini ngeliatin ketakutan si Brin gitu pas diinvasi kali ya Actingnya bagus ya Kalo enggak ya ampun Udah sendiri Jarang ngomong Bener Jadi ini tuh kayak menonjolkan dia banget sih Makeupnya juga ya Dari mulai dia cantik banget di awal itu kan Lagi dandan gitu Sampai Out-outan Out-outan Setelah out-outan itu nanti ada kan Di akhir ada dua tuh dianya Yang satunya udah cakep lagi Itu kayak Waduh Hampir lupa kalo dia tuh Awalnya tuh Kayak gitu Iya gitu Bener-bener Aliennya ya Kan ngomongin alien gitu Selama ini kan kalo misalnya Nonton alien itu Aliennya yang bentuknya kayak creature gitu gak sih Kayak monster Kalo disini tuh alien-alien yang dari jaman dulu kita tau gitu Tau gak sih Iya Kayak yang ada di stiker Di film kartun gitu Yang ada di stroke Kalo gak baju Alien Yang ketua siapa Aku pikir tuh dulu alien yang seperti itu Yang kepala besar Mata besar Badan kecil itu Sangatlah imut ya Dan lucu Kenapa takut gitu Tapi di film ini baru Ketauan kalo ternyata itu mengerikan Dan disini tuh kayak dibikin beberapa macem ya Bukan cuman Yang biasa Ada yang mini Ada yang gede Ada yang kayak spider ya Iya bener Ngomongin aliennya juga Kita tuh kayak bisa ngelawan loh sebenernya gitu Kalo satu-satu Gitu kan Ini kan disini possible gitu loh Jadi bukan kayak Makhluk yang kayak kita Ah udah deh Pasrah gitu Enggak kita tuh masih bisa melawan Dan terbuktikan si karakter Brin ini Bisa gitu Ngebunuh beberapa ya Tapi karena judul film ini No one will save you Nah yaudah Jadi kalian tau kayak gimana Sebenernya dari judul udah dikasih tau endingnya ya Iya sih Dia mau gimana lagi Tapi sebenernya happy ending gak sih buat dia Nah itu dia itu Pembahasan yang lebih mendalam lagi Ya 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 Ngomongin ceritanya yang emang bikin kita pasti bertanya-tanya gitu Kenapa si Brin ini sendiri gitu kan Iya Sebenernya kalo dipikir-pikir dia itu sudah menjadi alien gak sih di lingkungannya Bener Bener Jadi kayak ada sebuah metafor kali ya Ah iya Terus ini pula kan Dia kan suka main itu loh Yang rumah-rumahan Rumah-rumahan gitu Itu tuh kayak Seperti dia tuh sebenernya pengen Membuat dunia sendiri gak sih Bener-bener Disini pasti gak jauh-jauh dari Rasa bersalah Dosa gitu kan Kita pasti pengen tau ada apa sih sebenernya sama si karakter Brin ini gitu Iya Sampai akhirnya ternyata itu yang jadi titik baliknya gitu Pas klimaks tuh Wah jadi dia tuh begini tuh gitu Iya ya Kita kan belum bisa tau ya Iya bener Dan itu tuh ya Ternyata berdampak banget Parah Jadi alien itu tuh memberikan harapan Kalo dibilang sih Greatest fantasiesnya orang gitu Jadi kayak ditrik gitu Supaya orang itu merelakan dirinya Untuk si alien Dan si Brin ini ketika dimasukin Pikirannya itu Yang dia pingin cuman ingin diterima Iya bener Dan terus aliennya mikir Ya udah Kalo cuman pengen diterima Gak usah dimasukin Kan orang-orang udah dimasukin gitu Jadi orang-orang akan berubah kan Dan melupakan masa lalunya Iya bener Ya udah lu dibiarin aja gitu Ya mirip-mirip ini lah The Matrix ya Kan manusianya jadi kayak di farming Hidup dalam dunia yang Wah Yang indah aja gitu Sebenernya mah lagi di farming gitu Sama mesin gitu kan Iya iya Kalo ini ya itu alien Yang sedang me farming Hore Alien punya planet baru Manusia-manusia yang ditinggali Tapi kalo misalkan yang kurang ada ga Menurut kamu? Aku kayaknya lah Merasa lebih seru kalo di bioskop Kayak white place beneran Tapi dalam Bener 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 Dalam creature gitu Setuju sih Ini udah kedua kalinya loh Film original Hulu Yang kataku harusnya rilis di bioskop Yang pertama Prey Yang spikalnya predator Itu juga kan tuh kayak Mending ada gallonsides di bioskop Bener 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 Aku berpikirnya film ini itu sebenernya agak repetitif sih, soalnya aku mikir yang pertama tuh udah digituin kan, udah kayak kucing-kucingan juga gitu kan aku kan ga nonton trailernya kayak apa, cuman yuk ini nomor me to save you oke, rumah terpencil sendiri gitu kan nah pas adegan ada suara-suara malam-malam itu, terus dia turun pintu kebuka itu aku udah terus ada kayak kucuk-kucuk gitu-gitu loh yang bayangan-bayangan itu, itu disitu menegangkan sih dia kan sempet ngomongin loh, iya nih saya udah berapa malam ini mendengar suara-suara gitu kan dia udah ngomong kayak gitu kan di surat ya iya jadi kayak apa nih gitu iya bener-bener aku pikir tuh emang film ini bakal kayak nge-build up kesitunya gitu, jadi kayak pelan-pelan kan ini langsung di hajar di hajar ya, langsung jelas banget ketahuan siapa ya itu, siapa? apa? gimana ya, ini tuh kayak format film Saint Vision jadul aja gitu ya kan, ada aliennya begitu jadul iya aliennya terus waktu fontnya bulet doang gitu kan, terus ada cahaya-cahaya dar kayak gitu ya, itu tuh kayak klasik aja si nonton itu jadi kayak, oh iya ya, kayak zaman dulu tuh kita taunya kayak gini gitu kan iya kan film ada di antara film yang sangat menyenangkan dan film yang ngajak kamu mikir sebenernya iya 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 ada di antara dua itu sih, film ini tuh ada di tengah-tengah berani juga sih, tapi ya oke lah tapi seru seru-seru gitu silahkan lah, cobain aja nonton di Disney World Star dan kalau mau kita kasih skor berapa nih untuk No One Will Save You aku kasih 7,2 deh, gak apa-apa kan? bisa-bisa kalau aku 7,5 lah per 10 salah satu film Saint Vision, ya balik lagi yang bikin konsep lama jadi baru gitu tapi emang disini harus diapresiasi si Brin ini ya, Kathleen Dever ini terus aku suka loh, kalau udah tau keadaan mencekam terus dia pake baju yang proper tuh aku suka gitu ya iya pake celana, pake sepatu yang bener gitu suka gemes ngelihat keadaan mencekam pake high heels pake high heels atau pake baju yang ribet atau pake baju seksi itu kayak aduh silahkan nonton ya, dan komen menurut kalian gimana yaudah kalau kayak gitu, seperti biasa jangan lupa apa saja jangan lupa like, komen, subscribe, follow instagram, twitter sinekrip dan juga dukung sinekrip di Saweria dan super thanks dan jangan lupa sinekrip ada membership sekarang oh iya 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 silahkan join ya terimakasih buat yang udah join nih, udah banyak banget aku liat oh alhamdulillah ya alhamdulillah ya udah ada yang join jadi sobat sinekrip oke jadi bestie sinekrip oke sampai jadi familia sinekrip ada guys alhamdulillah ada nanti kita tungguin aja lah ya konten-konten menarik apa buat yang udah join membership ya oke kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bye-bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati